Intro Intro Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI beberapa waktu lalu hadir di Kabupaten Kepulau Niapen. Kehadiran GMNI ini sebagai bentuk melakukan progres organisasi yaitu turut serta ikut mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulau Niapen. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini hadir untuk melengkapi dan membantu seluruh komponen pemuda bangsa dalam rangka ikut serta mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulau Niapen. Selaku Ketua Karateker GMNI DPC Kepulau Niapen Salmon Robaha ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa GMNI DPC Kepulau Niapen akan ditetapkan pengurus karateker yang nantinya akan dilantik pada bulan Agustus mendatang. Dan setelah itu tugas definitif DPC GMNI Kepulau Niapen adalah mengawal pemerintah daerah dalam rangka pembangunan di Kabupaten Kepulau Niapen. Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh asisten satu setda Kabupaten Kepulau Niapen, Portunatus Numberi menjelaskan bahwa harapan pemerintah kepada GMNI DPC Kepulau Niapen yaitu diharapkan dapat menghasilkan pemuda yang profesional dan pemuda yang tanggap terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulau Niapen. Dari sisi pemerintah kami harapkan bahwa pemuda ini ketika dibentuk maka dia akan menjadi pemuda yang profesional, pemuda yang tanggap terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulau Niapen. Di situ pula kami berharap pula bahwa pemuda ini ketika dibentuk dia turut menopang kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulau Niapen, terutama peningkatan kepemudaan di daerah ini. Tim Liputan Humas Sedda Kabupaten Kepulau Niapen melaporkan.